Pemirsa memanfaatkan momentum peringatan hari ibu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradawo serukan kepedulian terhadap perempuan dan anak lewat Karpu Perak. Lewat gerakan ini, kaum pria diajak lebih mendukung dan mengkampanyekan aktivitas kebaikan pria kepada perempuan dan anak. Pemirsa memanfaatkan momentum peringatan hari ibu, setiap tanggal 22 Desember, Gubernur Jawa Tengah menyuruhkan kepedulian terhadap perempuan dan anak melalui gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak atau Karpu Perak. Dalam gerakan ini, Ganjar mengajak masyarakat mengkampanyekan aktivitas kaum pria dalam mendukung dan membantau perempuan dan anak. Menurut Ganjar, ada banyak perhatian yang bisa diberikan para pria, salah satunya peduli ibu hamil. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jawa Tengah menyandang predikat provinsi dengan kesetaraan gender terbaik di Indonesia melalui penghargaan anugerah para hita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Empat kali berturut-turut. Ada gerakan menarik namanya gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak. Maka menarik juga kalau nanti visualnya bisa diberikan kegiatan-kegiatan yang konkret, umpama video pendek, umpama foto, umpama aktivitas yang kemudian orang akan bisa menonton dalam praktek kehidupan sehari-hari yang nyata. Umpama juga kalau pria masa seperti apa ya, kalau kemudian lagi cuci baju seperti apa, itu dilakukan. Jadi tidak ada urusannya dengan jenis kelamin dan tidak ada urusannya dengan jabatan. Bahwa mungkin ada aktivitas yang saat itu merepotkan, tentu proses saling tolong-menolong itu antara suami-istri, antara anggota keluarga yang ada, tentu ini akan sangat.